This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum Aida. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat with children. Praise be to Allah. Dan sedang berdengar kira-kira dari podcast. Podcast nomor satu di Sabah. Hosted by Ricardo, Kenny, and Faisal. Helicopter, Helicopter. Podcast, nyaman Faisal. I'm a kid about it, Faisal. Helicopter. Podcast ini ditanya oleh NSST official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST official IG. Untuk respon pantas dan segera. Terus saja kasih WhatsApp diorang di 016-979-69. Promo Atime 2022 kami masih lagi dibuka. Kasih masuk kode promo itu hashtag Sabahan Living Abroad. Dan kasih DM kami di IG atau Facebook. Ataupun kasih email ya kami di kinabalupodcast at gmail.com guys. Sekarang, kami itu tahu kita nak... On to the show. Tiga lelaki, dua bapak, satu bujang. Podcast pertama paling ditirah kurang. Disama nombor satu yang lain boleh pulang. Info terkini, tajuk best paling manang. Sika ada botak janggut lebat, tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faisal pula bagi pancaan, lipat kawak. Kami training, kami reking, jom jadi kawan. Dan yang dekat, mari sini jangan jam. Boleh kasih up, kasih gempa baru jagu. Jokes kami gul. Lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam tiga abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up dengan podcast, that's stupid. Jangan jauh, jangan jauh, mari kami bau. Chau, bila chau, eh, chau, bila chau. Hey, what up, Piddle? What up, Piddle? What up, Piddle? Selamat kembali ke podcast no. 1 di Sabah Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Why say me? Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Number one. Kita bertemu di season 6 episode yang ke-7 di part yang ke-2 ini bersama dengan... Another one. Another one. Another one. Dijik. Another Sabahan yang living abroad. Yes. All the way from mana itu kan? Omory, Japan. Omory, Japan. Sekarang kita sebut from America. Tapi dia betul memang American jugalah. Sebab first kita berbual dengan dia, dia di Amerika. Yeah, betul, betul, betul. And now dia di? Di Omory, Japan. I'm talking about Omory, Japan kan, if you want to know kan. I mean, we speak about that. Kita pernah bercerita pasal ini juga benda. Benda ini. Diorang ada 8 meter snow. Oh, iya kan? So, dia macam gregasi lah. Orang bilang, apa, the thickest kah? Ataupun the thickest lah. In the world. Oh, iya, iya. In the world, man. So, basically, sekarang, I don't know. Sekarang masih sejuk kah? Eh, mari kita tanya lah. Tanya lah dia. Tanya lah. Sekarang panas, sudah baru saya balik ke sana. Wow. Yo, what's up, Johan? What's up, bro? What's up, everybody? How's it? Uy, lemah suara dia ini. Kenapa nih? Sebab sana mau pukul satu. Oh, time to sleep. Sekarang ini. So, Johan. Okay, okay. Yeah. Macam mana? How's the line? Okay kah? Can you hear us clearly kah? Can you dengar kah? I can hear you very clear. Oh, yeah. That's very nice. But, bro, you know what's nicer? What nice apa? You're new kah? Gila, jealous ya. Evo 7. Evo 7 kan? Evolution 7. Ya, Evo 7. T.A. Oh, T.A. Saya dengar-dengar dia macam ada berapa ribu saja di dunia. Keberapa yang kau pegang? Oh. Tiga ribu tiga ratus legeri lah. Dua puluh lima mungkin. Oh, nanti balik pisah bala kalau gitu. Ya. Part by part lah, kawan. Dari sini nanti kami sambung macam Lego. Saya mau satu. Pintah, Pak. Kalau yang bagian, I don't know, Krusty punya yang di belakang kepala. Insya Allah. Headrest. Kereta-kereta Johan sekarang nih kan, dia adalah kereta yang satu kebanggaan untuk siapa yang memiliki di Malaysia nih, Pak. Serius? Sebab tidak kenal dengan brand itu kan? Ya, betul. Semua orang mau. Especially yang ini. Ini 2002 kan? Eh, 2000 bila punya ini yang ada. Ali lah Ali itu. Ya, dia ada auto. Masa zaman itu dia tidak bawa auto. Tapi dia buat tiga ribu lebih, dia biji. Dan Johan is one of the yang pegang lah. Oh. Ya, dan saya dengar dia sudah cat baru. Cantik kau cat dia baru. Oh, iya kah? Kau saya cat baru apa, bro? Sama juga dia punya cat itu. Ada kereta lama kan? Ketika apa lah, kasih... Refresh sekitar ayat. Dia punya vendor rust begitu, kasih cat balik. I see. Jadi, ada sudah kau buat modi-modi lah. Ini pasal kereta sudah ini, bukan pasal sabahan nebrot nih. Jadi, sebenarnya bukan juga... Carry on, carry on. Bukan juga ada, apa, in the market to buy a car. Tapi, dia punya garam itu, macam, lalu, apa, bagus lah. Sebab kebanyakan kan, orang manual punya Evo. Jadi, they are not showing love to GTA. Tapi, it's actually rare. So, kalau macam di Malaysia, dia itu macam Rp100,000 atau Rp80,000 ke atas lah begitu harga dia. Kalau di sini, harga dia macam berapa? Rp26,000 lah, saya rasa. Oh, Rp26,000. Rp26,000 masih juga murah. Sebenarnya di sini. Ringgit. Ringgit. I don't think so. Masih lepas loan nih, kan? Tapi, I don't think so. Kalau sampai... Personal loan. Full, tapi. Iya, tapi kalau macam... Ui, full pay ya. Wow. Tapi, kalau directly... I mean, price dia, dia punya harga sekarang lah. Dia akan berlipat ganda. Tapi, kalau di sini memang, dia kan masuk tax lagi lah. Apa lah. Semua di Malaysia, 200 peratus punya tax and all. Eh, 200 kah? 300. This is Malaysia lah. Whatever lah. This is Malaysia. Iya, kira menyindir kerajaan lah ini. Itu lah. It's all comments for us. Sorry, Johan. You were saying? Oh, kalau di Malaysia, kebanyakan dia convert tuh begitu. Iya. Afgan atau Evo. Oh, iya, iya. Kebanyakan sini convert, kan? Iya. Iya, the wrong convert. But, memang itu di... Kalau di sini, dia macam Tokyo Drift lah tuh. Kalau dia di sini, dia Tokyo Drift sudah tuh. Kena buat. Terus viral di Malaysia, automotive shitposting. Wow. Sorry, sorry, sorry. Oh, selalu tinggok tuh kan? Iya, lawak lah. Yohan, tell us about the case di sana. Ya, macam mana kau bicara. Sudah buka kah, Bode? Ya. Saya dengar Jepun strict lah. Belum lagi, tapi baru-baru ni dia orang kasih kurang dia punya quarantine daripada 10 hari ke 7 hari. Tapi mati lagi, kita tak mau dapat, macam apa tuh? Visitor punya visa. Hmm. Dalam masa yang sama, beberapa hari yang lalu, dorang dapat, apa, cash tertinggi lah. Macam 80 ribu. Tapi mungkin termasuk Omicron. Kalau ikut kebanyakan orang sini, kira macam kelasma je. Tapi, that's my personal opinion, my research. But, you know, sama juga macam di Malaysia, macam orang masih, apa, make sure that they try and make the right vision for everybody. Yohan, you are breaking up. Are we breaking up juga? Kau macam tak, 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 tak. It's either our line or your line lah. Can you hear us macam tiada setak-setak? No. So, where do you want me to start back? Pasal cash tadi. The, the, berapa, 80,000 was it? Oh, okay. Ya, kira cash dia macam 80,000 lah. Oh, yeah. Wow. Oh, yeah. The drop is also okay. Ini orang-orang tidak juga kasih, yang aku bilang tadi kan, orang kasih kurang dia punya masa quarantine. Oh, ya. Pilih 7 hari. Oh, okay. Sama, cuma dia punya perfection tentu sejak yang macam buat dia punya COVID mitigation. Oh, masing-masing punya SOP lah. District, I mean perfection punya, masing-masing punya SOP lah. Ya, doang buat begitu sekarang nih. Termasuk Omori sampai 28 Februari lah, akan buat. Okay. I see. So, tell us about the border. Saya dengar macam masih belum boleh masuk dan keluar yang kalau macam visiting or what? Yang pergi tourist-tourist ni. Tidak boleh. Masih belum boleh kan? Belum lagi boleh. Dia punya entrance untuk visitor limited case-by-case kalau tidak silap tu. Tapi macam susah atau belum lagi. Bilalah kita mau pergi Omori ni ya. Ataupun bila lah kau balik ni gitu. Bila kau balik ni ya. Jadi bro, macam mana keadaan cuaca sekarang? Nah, tadi aku mau tanyakan, baru kau bilang, baru kau balik panas. Baru balik. Tapi saya balik dari sana tadi, macam panas. Dalam mimpi kau. Panaskah? Eh, panaskah? Serius? Tidak, tidak lah. Dari mula mungkin tu hujung belas tu sampai sekarang macam jarang nampak kebakan tu ground lah begitu. Sebab semua covered dengan snow atau ice. Sekarang tu, 8 barja Celsius. Berapa? Minus what? Negative 8. Negative 8, okay. Boleh jadi Svalvat tu sana tu. Jadi Svalvat. Ada lah kan sama Svalvat lah. Itu pun Sabahan living abroad tu. Iya. Betul lho. Well, so sekarang sejuk sana, the COVID pun macam they're giving to prefecture sudah buat the SOP and everything. And also the orang bilang, more travelling masih belum boleh keluar dan masuk di sana kan? Ya, belum lagi kalau macam leisure travel. Okay, we want to talk about the culture there. Memang kita pernah cerita, tapi we want to talk a little bit in depth lah pasal culture di sana. What do you like about the culture there? Culture here, I think friendly. Custom service is always good. Dari macam mandu road di jalan raya pun bercamah. Cukup bersih. Ya sama bersih lah, bersikitaran. Tidak ada road rage lah di sana. Tidak pernah nampak road rage lah. Ada kalau kopi ji. Belum lagi. Sorry bro. Oh, tiada lah kan? Langsung tiada lah kan? Ada juga itu mungkin, tapi saya belum lagi nampak cara sendiri lah. So, okay. Basically, dia macam all in order lah. All in order lah kan? So, how about the tradition that you actually encounter, yang kau actually macam, Orang bilang, Fall in love lah with the culture. Type of, I mean, Tradition di situ yang dorang masih buat ataupun amal sampai sekarang. Tradisi di sini, kebanyakan dorang masih, apa? Semangat di keluargaan macam satu rumah itu kan. Maybe dia punya grandfather beli atau dia yang bina. Betul semua lah di rumah tinggal di satu rumah. Sama etika kerja dorang masih lagi kuat bertani begitu. Macam tanah padi, kelapangan, tanah di kawasan rumah dorang itu, semuanya dorang buat macam perladangan lah. Ladang kecil begitu. So, it's very common here. So, you like the, dia macam, Omori macam yang, Agri lah? Agri culture punya, Agro. Agro. Oh, agri lah mula. Agro. Agro beng. So, dorang masih macam tradisi, macam perladangan lah. Tapi macam mana kalau macam tengah sekarang ni? Macam snow and everything? Dorang berladang juga. Okay, saya tolong Johan jawab lah. Oh, same. Tapi dorang tanam apple sama strawberry gitu lah, kan ya? Ikut bermusim juga. Kebanyakan yang sayur-sayur macam dorang. Daikon radish. Semuanya dorang atau keret dorang kasih preserve. Jadi, itulah dorang guna. Tapi kalau macam yang ni kan? Tadi, Jalan-jalan kan di kawasan ladang apple itu dorang mula sudah kasih, Macam kasih bersih-bersih kawasan itulah. Dorang macam, Lalu dorang tuh kasih sedia untuk musim tahun ni. Oh, wow. Ya, sama tanam padi itu. Macam, kira-macam construction lah dorang buat. Dorang dia punya topsoil tu kan? Dia kasih remove. Sama dorang lagi dia punya tanah untuk kasih, apa, kasih tukar yang lama punya tu. Oh, ganti yang old soil lah. Pergi yang baru punya soil lah. Wih, Banyak kerja oh. Banyak kerja oh. Do you know, sekarang orang malas mau pergi Jipun sudah di Sabah? Ha. Sebab ada sudah di Kundasang kono yang macam Jipun-Jip. Apa nama itu? I'm not, we don't want to promote, I mean, kita mau promote lah, support and not, you know, this place, dorang buat macam ada shrine lah, macam ada baju-baju kimono lah. Ya, ya. Ada pedang murai. Bagaimana bisa mengingat baju apa tadi? Sikit tak usah ke kimondo. Kimondo. Apa, komondo? Komodo. So, no, sebenarnya sebenarnya, actually, semua orang mau pergi Jipun, for sure. But ada di sinilah. I think the owner kan, mungkin yang bekas di sana kah, or something kata kawin sana, I don't know, but, ya. Kalilah kan? Ya, so dorang take the advantage of the background, gunung and all, macam, Dia nampak macam gunung Fuji. Konon lah. Konon lah. Ya. Yoko tanya Yohan, dia pernah naik gunung Fuji? Oh, ya kan? Bully naik ke tu gunung Fuji, bro? Bully, dari sampai bulan September. Oh, dia ada musim dia juga? Bukan like, all year round lah kan? Ya, sebab, kalau macam off season tu, kebanyakan masih ada salji, dia punya trail, kenapa lah, tertumah sekali di puncak tu. Oh, wuih. Macam, banyak tenaga tu kan, mau naik pergi sana. So, kalau kalau macam, belum lagi kau sampai Jipun, belum naik pun kau macam mengalah, jenak-jenaknya. Nawa, Nawa, Nawa cukup pikir, mau pikir gym berbulan-bulan kali ini kan? Oh, kalau ini kan. Tahun depan, tahun depan kita start gym. kalau perbeza, naik gunung Kinabalu dengan Nike Fuji, Nike Fuji ini macam very commercialized lah. Dia punya base, bukan, aku naik macam dari bawah, betul. Dia punya, 2000 lebih, 2,000 kaki baru start naik. Wuih. 2,000 meter lah. Meter? Wow. Half of Gunung Kinabalu sudah tu. Wuih. Gila. Ya. Very commercial. Kebanyakan orang naik gunung tu kan, orang beli tu yang climbing stick. Jadi, setiap station tu ada public stamp. Jadi, kosi stamp, dia kasih api tu kan. Kasih chop. panah itu yang dikasih chop. Yang macam, yang hot stamp tu kan, macam stamping tu. Soko sudah berapa kali naik Fuji? Satu kali sejak. Wuih. Satu kali yuk. Dia bilang, ada pepatah di sini itu, only full climb Mount Fuji twice. Only full climb Mount Fuji twice. Gitu gak? Wow. Apa maksud itu saya gak paham loh. Coba translate dalam dusun. Ilo na, kemoyen da, dua na, Ipalui. Sorry, sorry, sorry. Oh, okay. Wow, begitu. So, actually, naik gunung Kinabalu pun ada orang Sabah, tak pernah naik gunung Kinabalu pun. Juga. Bukan Sabah, kalau tidak naik gunung Kinabalu. Wuih. Kau berapa kali lagi dia seratus tu zal? 99 kali lagi. Bro, bro, tadi lah, saya tertarik lah tadi, apa itu kak Alciyo sana, kau cakap, kau bagitahu tadi, mereka masih mengamalkan cara macam bertani itu kan. Jadi, terus waktu itu fikir, cara bertani sana sama dengan di Sabah ini? Terutama dari segi mereka punya teknologi lah. Kalau macam yang rumah-rumah saja itu kan, perladangan untuk self-sustain, macam sama juga, itu dia punya style itu, dia punya atas dia itu semua, tinggal lah banyak tanaman. Kalau macam tanaman padi itu, itu lah kalau dia cara dia mau kasih, macam kasih, gembur tanah. Johan, Johan, you are still breaking, breaking, breaking off. Putus-putus kan? I don't know. Kalau kami tidak putus-putus, menitusnya your line itu. I don't know. I'm not sure. Tapi macam Jerry tadi, oke. Apa dia cari lain. Coba kau cari lain yang oke, supaya kita dapat better quality of recording. Okay, hold on once again. Alright. Let me switch my Wi-Fi to something else right now. Right now, I'm using my portable Wi-Fi. Alright. Let's try that. Meanwhile, si Johan try-try, kan? I want to ask you guys. Yeah. Kalau kamu ada peluang mau pergi Jepun, Zal, kamu sampai di Tokyo, for example, turun di Tokyo. Saya mau cari siapa? Apa? Kalau tinggal si Pak Zal tahu sudah, di mana kamu mau pergi. What the heck lah. Kamu cari siapa ini? I don't know. Cari. Lain. Oh, ini lain. Sudah ini. Saya mau tahu di mana tempat si Pak Zal siapa? Oh my god. Makah Evie. What? Audio and visual. Eh, well, I like the band. Eh, kamu tuh. Johan tuh petangkap. Oh, ingat si Johanmu dulu. Tapi, I want to talk about X-Japan. Kamu tahu X-Japan? Wah. X-Japan. The band X-Japan tuh very legendary X-Japan. Yes. Lagu dulu yang 7 menit, 12 menit. Sebenarnya jangan kalau tapi Jepun sat first aku cari. Aku cari siapa, yang penyanyi Gaban tuh. Oh. Gaban. Wah, 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 ya, ataupun cari Ultraman. Tapi Ultraman sudah pergi balik mentah hari. Tidak lah, dia pergi sana langit. Tidak lah. Lama-lama makin kuat tuh suara berlawan-lawan nih. Tapi saya Ultraman taruh, tidak saya Ultraman makin kuat mau bergandung di budak-budak. Ah, saya Ultraman. Anu. You know, there's one time, I wanna tell you guys story ya. One time kami di Padang. So one of the coach nih, cerita-cerita pasal bola lain, everything. Anak coach satu ini, anak satu player ini kan buat cerita-cerita. Kok, kok suka Ultraman kah? Dia bilang. Suka, dia bilang. Kok Ultraman? Saya Ultraman taruh. Kok, saya Ultraman daya. Saya Ultraman. Anu, dia bilang. Saya makin dihantak-hantak kaki dia kan. masing-masing ganti-ganti-ganti-ganti. Saya Ultraman. Saya yang di matahari. Dia bilang. Dia mau kasih paling. Real story nih. Real shit, man. Saya macam, saya mau cerita-cerita. Masa itu ada game tengah main. What? Ini budak-budaknya. Saya tampar nih kan. Dia macam, makin tinggi, makin kuat. Mau berlawan bahasial lah. Oke, kembali ke Johan. Sorry, bro, sorry. Oke, bagaimana jalanmu? Boleh kita coba? Jalanmu lebih baik sekarang? So, back to the question from Faisal. Yes. Talking about the, oke. Oh, now better. Now better. Swee. Oke, good. Nice. Yeah, kalau mereka menandam padi sini kan, kalau mereka mau kasih baja atau macam kasih garamokson begitu, dia orang punya itu apa? Melatiun. Kemotrolnya itu, helikopter. Memang lama sudah mereka. Oh, helikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter. Oh. Dia tengkana inside joke, aduh. So, dia orang guna macam baja apa semua pakai macam drone atau macam helikopter? Ya, dia macam remote control, RC. Oh, oke. Kau tinggup, kau tinggup modern, gak modern. Kan? Kita sini pakai apa? Kita sini pakai kerbau. Kita sini manual. 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 That's why lah. That's why ramai orang-orang anak muda-mudi kan, tidak mau pergi peladangan because, pijak lumpur, you know, tidak cool, not instagramable. Tidak Korea lah dong. Tidak Jipun lah. Sial lah. So, so, tell us more about, okay. Dengan wakil-wakil semua. Ya, lepas tu, Anu makan, makan kinulat. Okay. So, you like the culture there. I think, by the story, by your story pun memang, we kind of like macam, hook it up juga kalau pergi sana because dia, dia tidak busy as busy as Tokyo or Osaka or Ise. So, kau tidak macam tengah cuti ke apa? Ada kau pergi mana-mana there? Macam like Tokyo yang the famous one all over the world. ada kau jalan-jalan kah? Iya. Dalam masa yang terdekat ni, macam lama sudah tidak jalan. Tapi, sudah pernah pergi Kato, pergi Tokyo, pergi Tapporo, begitu, di Hakodate, Tenda. Ya, macam very doable lah, very easy dengan, dia punya public transportation ini, very efficient. Jadi, kalau dah berduang tu, saya jalan lah juga. Travel jugalah. Osaka sudah pergi, Osaka? Osaka sudah? Oi. Kok Rosaka di Osaka? Oh oke. Saya dengar di Osaka. Si Anu itu bertinggal di mana? Kalau tanya siapa? Apa aku mau tanya? Delivery health, aku bilang kalau di Osaka. What is it? Apa itu? Sorry. Delivery health. You google that. Oh, right. Oh, right. Can you google? Dairy hair. Oh. Bro, saya mau tanya apa bro? Saya mau tanya. Jepun ini kan terkenal dengan dia punya, apa itu, dia punya disiplin, dia punya budaya yang lemah-lembut. Jadi, macam mana, macam mana, apa, perwatakan perempuan sana yang kau nampak, betul ke macam yang, yang sopan santun, semua itu. macam kita lihat. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Macam kita tengok dalam cerita-cerita itu kan? Aha, ha, ha. Macam mana perutakan dong bro? Oh, kira oke. Betul juga. Di luar itu kan, macam, banyak-banyak kalau, 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 macam, masa kerja itu, very, macam, sopan lah, Proper. Tapi, Ijpun ini kan, ada orang punya, kata pepatah, dia bilang, honetatemai. Apa? Honetatemai. Oh, honetatemai. Maksudnya? ada punya, karakter. Satu karakter itu, kalau, bersama dengan, rakamai. Ketua itu, kalau dia, dengan orang, kawan-kawan, atau family terdekat, dan, karakter ketiga itu, ialah, kalau macam, tidak ada orang lain, dia sendiri, di rumah begitu, itulah dia punya, true character, dia bilang. Jadi, honetatemai, dia bilang. Oh, so, mereka ada macam, different-different type of, character, apabila, sendiri, dengan family, dengan kawan-kawan. Dengan karakter orang. I was, I'm intrigued to one of this forest, di Jepun ni. Kamu pernah nampak tu cerita ke, yang kena adapt, adapt and adapted and everything, yang, orang pergi sana, tu hutan untuk bunuh diri itu. Oh, What is that? What is that? Yeah, yeah. They call it the suicide forest, Johan. What is it? It's up Mount Fuji. That's where the location. Okay. Oh my goodness. What forest is that again? I forgot the name, actual, but, Kenny said it, suicide forest. Dubbed is suicide forest. Yes, it is. Is it still until now, orang pergi masuk sana, untuk suicide ka? Yes. Oh, Oh, ada banyak dokumentary di, ada macam, volunteer yang, hiking, orang, pagi check orang, ano kan, camping begitu. Oh, man. Pagi dorong, semangat lah, begitu bilang, eh, jangan, don't do this, if you decide to do this, you know. Oh my goodness. Logan Paul kena, kena banyak cancel di sini. Itulah itu. Ya, ya. Itulah itu. Dia kena cancel. Well, if, Johan you're still breaking up, but, meanwhile, kau cari-cari lain, if kalau begitu berlaku, how's the stress levels of the people there sana? Macam mana level kestresan, orang Jepun lah, sampai mereka boleh very, atau kami kaze lah, kan? Is it? No, 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 ini memang suicide lah. I don't want to say it's for nothing lah. Maybe they, they ada prinsip, mereka masih-masing mau masuk, karena ada bun diri and all. Tapi, how on earth, mereka buka kantung diri kah, ataupun mereka bekemas, sampai lapar kah? So, kalau kita lapar, kita pergi keluar balik, keluar balik lah, cari Maggie. But, how's the stress level there? How's, macam mana? Sebab disiplin sana, they very, macam mana, articulate bah, kan? Kerja pun, batika, semua kan? Tapi, nampak betul kah, ada yang punya stress, kalau macam, kalau jalan-jalan, kalau nampak, salary, guys, limpas gitu. Kalau disini, macam, countryside lah, Tidak berapa nampak. Macam di Tokyo, mungkin, pulih nampak, sebab, Russell kelangkabut, atau dalam, kalau masa petang tuh, dia punya, naik train, macam, tidur, sampai bebihe, bebihe semulut. selama ada dengar bebihe. Or, mereka go drink with their boss, or senpai, sampai macam, mabok-mabok di sini. Kampai. Kampai. Wow. Yop parai. So, ada one of these national geographic that I watch, people, I don't know from where, I think, I think Omori is one of it juga, yang mana banyak orang, macam anak muda ni, keluar from, macam, farming area, ataupun, yang kampung-kampung punya area ni, yang urban area to, not even to go suburban, but they go to, betul-betul pergi, ano sudah, macam Tokyo. Tokyo lah. Diorang kasih tinggal kampung, and some of it, macam, diorang bilang rumah sana yang tertinggal-tinggal, itu murah. Ada kan yang macam, ada kan yang macam, ada komentari, kau beli-beli ini rumah, sebab sudah ditinggalkan orang, like that, like that. Betul ke itu? Atau, why is it happening? I don't particularly know, but, yeah, di Malaysia juga kan, banyak orang yang muda-muda, mau, so, muda-muda, kenapa bro? Diorang, migrate, atau move to big city, in hopes for a better future. Seksual, ada yang, tidak, jadi kebanyakan, tokan yang tidak, tolong baliklah di sini, and go back to the housing, it is true, because, kebanyakan orang yang tidak sambung, sudah punya keluarga, macam, ada olod, banyak ladang apple, kalau sudah ke-scontinue, punya, donkati sewa lah, begitu, sama, rumah, kebanyakan, very spestisian, juga orang jubani, kalau macam, rumah yang, orang penuh mati, bunuh diri, atau mati, atau mati, kan, kalau, seksual, jual, murah, hold on, hold on, Johan, masih berhubungan, kau boleh dengar, kami tidak putus-putus kah? Kalau kami tidak putus-putus, kami putus-putus kah? Tidak? Tidak. kau yang putus-putus? Ya. Mereka lain? Ya, macam lain, probably the line, I don't know. probably the line. Can I, can I add a bit, pasal yang, ada, Brother Johan, tadi, yang cakap pasal yang, rumah murah, itu kan, ada suicide semua itu kan? recently, kami ada tinggi, pasal benda ini. There's this, YouTuber ini dari Jepun, dia cari rumah murah. Okay. Dia, dia jumpa lah, satu rumah, satu rumah, the whole house, big house, ada dua room, dengan satu toilet semua itu, kira, luxury lah. Dia punya, rental dia, serious, murah, sangat-sangat murah. How much? How cheap? How cheap lah? I don't know in yen how much lah, kira-kira kita di sini kan? Sewa untuk beli 300 kan? Satu rumah untuk 300. 300? Ya, murah. Mesti ramai bunuh diri sana tuh? Ada. Dia punya real estate agent, dia tidak begitu dia. So, yang bikin takut dia tuh kan, dari sana lah, dia start buat YouTube channel dia. Oke. Yang bikin takut tuh kan, dia punya, tandas tuh, ada bunyi, macam, serius. Wih, dia buat bunyi, ada bunyi-bunyi begitu kan, everyday, dia letak GoPro sana, dia pinjam bareng-bunyi. Oke. Jadi sensasi lah, dia buat dalam channel dia. bila dong pilih ke si Zoom, betul nampak tuh, Tai tengah bergaduh kan? Rupanya, Tai, I don't know, nampak keluar. Tai itu mengerang ke sakit. Rupanya ada masalah plumbing kanan. Well. Possibly juga. Bro, aku mau tanya lagi, betul ke hantu Jepun ini menakutkan. Sob, kamu di sini nih kan, bila ada kawasan-kawasan yang lama-lama kan sini, tempat-tempat kawasan Jepun, bang, hati-hati kamu hanti Jepun di sini nih. Habis kita akan tangkap. Is it lah. Betul ke sana, macam mana pula kalau sana hantu Jepun? Macam mana bro? Belum dah jumpa. Kau perlu cari itu bro. Macam mana Ju-on sana, betul ke itu? Is it lah bro. Well, talking about hantu, just kita tukarlah tajuk, sampai pukul 12. So, I wanna ask about ini, sorry lah, pendengar-pendengar Jepun, gangsterism di sana. What do you call that? Apa ini? Yakuza. Yakuza and all nih. And then, what is your, what is your, I mean, apa yang kau tahu pasal Yakuza or gangsterism in Japan? Sekarang nih macam, tidak berapa aktif tuh. Sebab saya pun jarang, macam, I don't know, pergi, kawasan-kawasan tuh, mau manipulasi kawasan pachinko, yang apa? Ah. Ya. Pachinko ya? Gambling parla, begitu. Oh. Macam, bar-bar, begitu. Tapi, saya pun jarang, jadi, I never see, kebanyakan, kau tidak juga tahu tuh, mungkin, macam orang, di-dress up like a beautiful, regular people, so, you can't really tell as much. Oh, iya kan. Tapi, betul, betul gak tuh, macam, mereka tengok, mereka punya, sorry ya, tattoo. Tattoo satu, sama dia punya, apa tuh? Cincin. Oh, finger-finger. ada kesalahan di foto. Ah, oh, begitu kok? Ya. Betul gak itu bro? Betul, you see that sometimes, but, a lot of time, kalau tattoo itu, macam, susah nampak lah. Kecuali kalau macam, pakai baju kan? Tapi, ya, kawasan sini, kebanyakan onsen, pantai, ada establishment, macam, water park, begitu, dong ada, macam, no tattoo, laut. Tapi, kebanyakan ini, sekarang macam, mereka more acceptable, sudah lah. Oh, I see. I think, I don't know lah, whether this is true or not, macam, the cartel things and everything, whether the government, controlled by the Yakuza, or something, ada juga begitu, macam, konspirasi, I don't know, I don't know. Ada gak begitu? Well, onsen tu yang tempat, mandi air panas tu kan? Was it like that? Hot spring. Hot spring kan? Have you been to onsen? I've been to, few onsen before. Especially the one, they get the, private onsen, kalau macam, sewa tu, ryokan, atau macam hotel, this style, old school hotel. So, betul kan kalau masuk sana, semua lelaki telanjang-telanjang? Telanjang bukan. Meriang goyang tu, ada no. Jadi, semua buat pembagi. ada yang offer untuk, apa nih, cuci belakang kok? Dua? Dua. Wih. Tunggu segini. Ada. Tidaklah. Yuk. Jangan kasih klik kan sejak, guna hair dryer. Oke. Tapi, let's talk about the sports deh, the famous sports in Japan apa? Apa Ken? Baseball ya? No. Basketball. No. Sumo. No, 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 no. I mean, I would like to know about sumo punya sana. Di Omori ada orang bersumokah? No. Di sini, di kawasan Ajigasawa, dia macam, arena begitu. Egot season juga tuh. Tapi sekarang, COVID, kebanyakan sports event kena cancel atau kena. Oh, oke. Oh. Have you ever attended a sumo event? Sumo wrestling? Not personally, not yet. Oh, not yet. I was supposed to go in Tokyo. Tapi, PKP. Yes. Ini sebelum. Oh, sebelum. Last minute kena cancel, dia punya punya event. Kalau macam di, di Tokyo, kan ada tahu di KL. Ada tuh, website meet.com kalau terselap. So, you can, let's say, know the local area and then you can group up with other people. Oh, begitu. Okay, okay. Oh, okay. So, the event, I mean, the sumo punya ni, culture ni, dia, dia Omori ada kah? Maksud saya, dia besar-besaran kah? They're still doing it and ada macam academy or tempat latihan or what kah sana? I don't know particularly. I'm sure they do. there's one place that local farmers inilah, they always invite kami ke dalam barbecue. Dia punya anak bekas sumo wrestler. Wih! Oh! Teritaya, begitu. Gumuk kanak, dia gumuk? Nggak, sudah lepas teritaya, macam biasa, sudah tuh. Tapi, macam, ada muscle lah juga. Tapi, nggak gemuk macam yang punya aktif. Nggak macam rikishi lah. Oh, okay, okay. Well, wow man, I think that's about it lah. Kita, kita punya masa dengan Johan. We will speak again later, Johan, at the back. Sama-sama, kita semua campur-campur santai-santai after this. thank you so much for your sharing di sana. We are really hope juga people get to know Aomori instead of just Tokyo or Osaka or Hokkaido sejak. Dan kami mau pergi sana ni, bilang lah. Iya lah, kan? Nanti kalau kami pergi sana, bro, bawa kami pergi di sana tu lah. Lepas tu, ada satu sekolah tu bah, dia famous sana. Sekolah apa tu, Zal? Suzuran School. Sekolah? Apa-apa sekolah? Tepat si Genji, tepat si Izawa. Tepat rindaman. Wow, okay. So, Johan, shout out to whatever you want to shout out to our listeners. Silakan. Alright, thank you for having me again back to the show. Appreciate it. Yeah. Tung Ziva saik. To everybody. Tung Ziva saik. And also, don't forget to listen Kina Bala Podcast. Yeah. For What Podcast in Saba. Yeah. And subscribe guys. Orang Kota Murudu. Tinggal Jipu. Yeah, di YouTube. Well, anyway, thank you to our sponsor today, NSSD Official. Boleh cari di Facebook ataupun di Instagram. Cari. Dan boleh WhatsApp di orang ada di number tu. Nanti kita dengar dia punya nombor apa, kan? We're going to take a short break, Johan. Thank you very much. Kita akan kembali selepas ini dan akan bersama dengan satu orang lagi. Orang Saba yang tinggal di luar daripada Malaysia. Yeah. Stay tuned, guys. Junker systems are offline. We are country who's and you're listening to Kina Bala Podcast. Podcast number one in Saba. Woohoo! Woohoo!